Anda menyaksikan news update, Menteri Sosial Juliari Batubara menargetkan penyaluran bantuan sosial tunai dapat menjangkau 8,3 juta keluarga penerima manfaat. Hal itu disampaikan Menteri Sosial ketika menghadiri pembagian bantuan sosial tunai di Solo, Jawa Tengah. Juliari Batubara hadir di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah dengan didampingi Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo pada Kamis 21 Mei. Kehadiran Menteri Sosial dimaksudkan untuk meninjau pembagian bantuan sosial tunai secara langsung, sebelumnya melakukan peninjauan di Kota Semarang. Bekerja sama dengan PT. POS Indonesia penyaluran bantuan sosial tunai ditargetkan bisa menjangkau 8,3 juta kepala keluarga hingga hari Sabtu 23 Mei. Tadi saya mulai dari Semarang ya, tiga titik di kantor POS, sangat tertib. Ya ada sedikit kerumbunan-kerumbunan tapi tidak terlalu, apa namanya, di luar kendali lah, masih bisa dikendalikan. Nah, di Kota Solo ini, di Kota Surakata ini saya melihat di kantor keurahan ya, di Kelurahan Jagalan ini, saya lihat tertib sekali. Alurnya saya tadi cek, saya tanya-tanya dengan penerima BST-nya. Ya tentunya mereka sangat bahagia diberikan perhatian oleh pemerintah, oleh Presiden. Tentunya di kondisi yang sangat sulit seperti ini, bantuan sekecil apapun ya, sangat bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih telah menonton!